Intro Selamat petang, salam sejutro. Isu hangat petang ini, Haji Ji berkata Sabah kekal keputusan benarkan makan di restoran. Berita sepenuhnya, Kerajaan Sabah menegaskan akan kekal membenarkan kegiatan makan di restoran di negeri itu di sebalik peringatan Kerajaan Persekutuan berkenan penetapan prosedur operasi standar SOP. Ketua Menteri Sabah, Haji Ji Nur berkata kebenaran itu yang dikotkuasakan pada 29 Jun diberikan susulan Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Ini pendirian kita, katanya dalam kenyataan ringkas yang dikeluarkan jawatan Ketua Menteri hari ini. Pada 29 Jun lalu, Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabriyakum mengingatkan kerajaan negeri tidak boleh melonggarkan SOP yang telah ditetapkan MKN. Ismail berkata, dia telah memaklumkan perkara itu kepada wakil kerajaan Sabah pada mesyuarat sidang khas MKN sehari sebelumnya. Hari yang sama, kerajaan Sabah mengumumkan keputusan itu. MKN telah memutuskan satu SOP sama digunapakai di seluruh negara dan negeri tidak sepatutnya membuat SOP sendiri, katanya ketika itu. Hari ini, Sabah menyusuli enam negeri lain untuk beralih ke Fasa 2 PPN di mana, untuk Fasa 2 semakin banyak sektor ekonomi akan dibuka tetapi kegiatan makan di kedai masih tidak dibenarkan. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax